Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil belajar terus tentang muhasabah Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya, kalau ngandani itu Bayangkan kalau kamu jadi dia Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa Kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan Orang ngaramkan judi gitu, barang dikasih tahu Tapi yang menang anak jenengan, Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang ya senang Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khalilur rahman Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat Suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga Saya masih ingat betul Mungkin kalau anda beda halaman, karena beda citaan Setelah diterbangkan di alam Malakut Diperlihatkan sama Allah Ada orang bezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau Makan rezeki engkau, kemudian mereka ada to'at sama engkau Sehingga cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta menyembelih anaknya Ini versi kitab khikam Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu sangkat di alam Malakut Kemudian kamu usul, bunuh-bunuh Saya tidak mempertimbangkan usul anda Tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah Terus kata Allah Rumah yang saya ngomong, sempokan mata ini gak gawean kau Sehingga kita enak usul mata ini Saya yang bikin, kemudian anda enak aja usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwakunas Orang paling sayang sama manusia Karena kadang kita keras itu ya Kebetulan itu tidak anak kita, tidak keluarga kita Coro orang Jawa itu kan gitu ya Kalau ada perempuan, terus macak yang macam-macam pakai sepeda montor cowok Terus wah itu luput suwok, semoga-moga gini Tapi setelah dikasih tahu Ini kok ponaknya jenengan, semoga-moga selamat Jadi jadangan-jadangan kemarin Pak ahli mahasis itu kebetulan itu tidak keluarga kita Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu Jadi orang yang salah Kebetulan itu orang yang menservis kita Atau keluarga kita, atau orang dekat kita Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita Kita semangatnya minta itu kena adab Nah ini yang tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW Nabi itu rahmatan lil'alamin Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib Ada habib Ali Al-Jufri dari Usir Ada habib Alwi dari Kuitang Ada habib Nabil Al-Musawa Dari sekian habaib itu saya masih ingat Di antaranya yang didawuhkan rahmatan lil'alamin itu Ketika nabi al-zahu kaumuh disakiti oleh kaumnya Dan itu mereka masih kafir semua Itu mereka dapat doanya nabi Allah mahdi kaumifah indahum layaklamun Kayak apa baiknya nabi Orang yang menyakiti, yang melukai Tapi nabi masih berdoa Allah mahdi kaumifah indahum layaklamun Seidina Umar dapat doanya nabi itu Yakinakana kafirun Ketika masih kafir, didoakan Allah ma'isyal islam bi'umar Itu ketika masih kafir Itu pelajaran bagi kita bahwa Yang sedang tidak cocok pun itu Berdapat doa kita Ya ya doa supaya kondisi kita Baik, hari tambah baik Karena agama ini Saya berkali-kali bilang Limangka, Nayarjuwa, Hawalya, Malafir Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan Pada Allah SWT Saya cerita muhasabah ini Tentang hubungan kita dengan Allah Di Indonesia itu banyak orang fasek Banyak orang nakal Di mana-mana orang nakal itu ya Mayoritas Aksaruhum fasikun Ini berkahnya harapan Mungkin saya kira nakal Sobenda Mungkin saya kira sholat Sobenda sholat Mungkin sekarang belum sahok Belum dermawan Suatu saat dermawan Barokanya itu Fasekan ini dihagap sementara Sedang fasek Sedang tidak benar Karena kiai-kiai kita Para guru-guru kita Para haba'e utamanya itu Mesti bilang Semoga khusnul khotimah Nah barokanya doa itu Semoga khusnul khotimah itu Menjadikan satu pola sosial Yang sedang fasek ini Masih diharapkan jadi lebih baik Jadi lebih Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim Yang ingin menghabisi Atau ingin mengadili Karena selalu kita punya harapan Dan agama ini Limangka, Nayarjuwa, Hawalya, Malafir Bayangkan itu Kalau yang nakal itu Anak kamu Pasti kamu tidak ingin kan Langsung Adab dapat apa Padahal kita semua Jadi tokoh ini Abul kuli Bapak dari semuanya Sehingga ketika Rasulullah SAW Jalan-jalan Kemudian melihat Perempuan sedang Menyalakan api Kalau apinya mati Ditiup Anaknya dijauhkan Nanti kalau Sudah jauh dari api Anaknya digendong lagi Terus kata Rasulullah Matur ke semua sohabat Apa kamu berpendapat Bahwa perempuan ini Akan melemparkan Anaknya ke neraka Tidak ya Rasulullah Tidak akan Seorang ibu Melemparkan anaknya Ke api Terus kata Rasulullah Allahu arhamu min hadih biwala jihad Allah lebih rahman Lebih rahim Dibanding orang tua ini Kepada anaknya Ini yang harus kita Kenalkan terus Kita Kampanyakan terus Supaya orang hubungannya Dengan Allah itu Nyaman Asik Sehingga dengan demikian Selalu ada harapan Bahwa yang sedang nakal ini Suatu saat Kita tidak boleh Menghukumi Pasti begini Pasti gini Itu tidak wilayah kita Itu juga yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Secara lahir Nabi itu Tidak berkenan Sama Wahsy Karena Wahsy itu Salahnya Salah fatal Karena membunuh Ahabban nasi Rasulullah Yaitu membunuh Sayyid Hamzah Jadi ketika Wahsy Tobat Nabi itu terima Tobatnya Dan ketika beliau Dengan Basari Hanya tidak siap Ketemu Wahsy Karena harus ingat Sayyid Hamzah Basarnya itu rutin Oke kamu iman Satu rutin Tapi jangan sering Ketemu saya Karena kalau ketemu Kamu Saya masih ingat Sama paman saya Sayyid Hamzah Kita bisa Melola seperti itu Kita tidak cocok Sama orang Bagaimanapun mereka Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita tetap mencintai mereka Misalnya Kalau beda agama Mereka sama-sama Orang Indonesia Kita mencintai mereka Atas nama warga Indonesia Tapi kalau misalnya Potongannya Udah cocok Beda kultur Bawaannya itu Mangkel nocor Jawa Ya bisa di ilmu Jangan ketemu Uang sudah tidak cocok Ketemu Nyari solusi Roh Ya sudah Kalau tidak Fati cocok Jangan sering Ketemu Dan itu kita bisa Memanage seperti itu Itu bisa Saya berkali-kali Cerita tentang Imam Syafi Kalau dikasih tahu Ya Abba Abdillah Wakilannya Imam Syafi Tetangga Anda ini Ternyata banyak yang Tidak senang Anda Jawabannya beliau senang Ya bagus Kalau tidak senang saya Tidak utang saya Gara-gara Sama-sama senang aku Tidak utang aku ini Dengan Allah SWT Hidupnya selesai Karena Mereka sibuk dengan Allah Makanya Kata ulama-ulama Tasawuf Kamu jangan melihat Manusia perilakunya Tapi kamu juga harus ingat Yang gerakan semua itu Allah SWT Dengan demikian Kita farah Kita senang Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik Kemudian Kesampean yang diinginkan Karena Anas main Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi Jadi dianggap Kegagalan Anas Yang dipanggil Yang dituju Nabi Itu ya kresan Ya enteng saja Si Dina Ali Lebih parah lagi Yang dialamin Itu dalam-dalam beliau Kalau dipanggil Itu gak cepat-cepat kesana Ketika ditanya Kenapa kamu tak panggil Gak cepat kesayanya Amin Karena aku tahu Kau orang baik Orang baik itu pemaaf Jadi makanya Orang-orang sholah dulu Itu bodhan Bodoni itu Makanya Sekarang kalau ada orang bodoni Itu mesti bidik orang sholah Kalau orang-orang sholah itu Kakean khusnudan Sering dibodohin Abdul bin Umar Itu masyur Kalau ada buddhanya Serang sholat Sergap sholat Itu dimerdekakan Akhirnya gak sholat-sholat pun Pura-pura Sholat Akhirnya juga dimerdekakan Ketika ditanya Kenapa engkau merdekakan Padahal mereka Sholatnya menipu engkau Kata pembisik-pembisik Man khuda'ana lillah In khuda'na lah Dia nipu atas nama Allah Berarti saat tertipu Juga atas nama Allah Gak masalah dong Semuanya demi Allah SWT Jadi ketika kita Men sifati Allah Ta'ala itu Ghofir Allah pemaaf Jangan kamu Gak fair Untuk diri kamu Sifati Allah Ghofir Pada orang lain Allah kamu sifati Jadi Allah kamu atur Kayak MC tadi Ngatur saya Jadi Allah Allah itu apa Kalau pada saya Ghofir Kalau pada musuh saya Sati dul Itu gak fair Kalau Anda punya harapan Kepada Allah Karena Allah Rahman Rahim Allah Ghofir Sebenarnya Allah Pada musuh kita Ya bisa saja Allah Ghofir Bisa saja Allah Rahman Sehingga kita Melihat orang lain Yang kita Tidak cocok Itu ya Enteng saja Itu Jangan dengan kita Kayak Mesti dapat Rahmat Jangan orang lain Kayak Allah pasti Satu dul Itu gak boleh Sehingga ketika Ada orang Badui Sehingga cerita Orang Badui Ini Kencing di Mejid Semua sahabat Membentak dia Yang gak bentak Hanya Nabi Sangking Mangkalnya orang ini Karena semua sahabat Bentak Kecuali Nabi Setelah Dibenarin Nabi Terus Nabi Nyuruh Setelah disucikan Mejid itu Dia berdoa Keras kali Ya Allah Yang berdapat Rahmat Hanya saya Dan Nabi Muhammad Yang lainnya Jangan Karena yang lainnya Itu jengkelin Gitu aja Saya salah Dimarah-marahin Jadi kalau kamu Doa terbatas Kayak orang Bedui Kayak orang Akrobi Apa kata Nabi Allah yang Rahmatnya Luas Menjadi kamu Sempitkan Karena kamu Mau atur Allah hanya Rahman Pada Indonesia Power Pada NO Pada kita Yang orang lain Gak perlu dapat Itu kan Kasian Islam Karena Islam Terus gak dimiliki Semua orang Allah Gak dimiliki Semua orang Rasulullah Gak dimiliki Semua orang Karena di PNU Di PNU Gak boleh Seperti itu Gak boleh Takhat cerita wasian Kata Nabi Gak boleh Mempersempit Rat yang Rahmatnya Lu Luas Ini semoga Etika ini Kita pakai Di Indonesia Yang sedang Fasai Kita harapkan Lebih Baik Yang sedang Gak dapat Hidayah Kita doakan Dapat Hidayah Masyur Kan Tadi saya mohon Sama Habib Ali Habib Ahmad Supaya Tetap Mahalul Kiam Tabaruk Sama Habib Ali Di antara Doa Doa Di Sim Tudur Masyur Itu Antuk Bilal Mudrib Minnah Bil Ghofron Wal Musi'ah Bil Eksan Jadi harapannya Para Haba'e Para orang-orang Baik Dulu Semoga Yang dosa Itu Dimaafkan Yang sedang Salah Dibuka Bikin Lebih Baik Nabi Tugasnya Juga Gitu Nabi Tugasnya Juga Memintakan Ampun Yang sedang Salah Ini Cobalah Jadi Etika Kita Mukhasabah Kita Set Kita Pikir Ulang Ternyata Semangatnya Seorang Nabi Semangatnya Memintakan Ampun Orang Tafsir Tahu Semua Kalau Nabi Itu Tidak Mungkin Dosa Jadi Yang dimaksud Itu Umatnya Karena Nabi Tidak 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 Kadang-kadang Kita Ini Kalau Orang Lain Salah Semangat Kalau Di Perusahaan Ada Temen Salah Apalagi Memang Salah Seneng Barokannya Salah Bisa Ganti Jadi Kalau Mungkin Di dunia Tokoh Juga Itu Barokannya Ada Tokoh Salah Kita Jadi Populer Sendiri Tidak Boleh Seperti Itu Kita Harus Dilatih Matur Sama Habib Ahmad Latihan Kita Jadi Hidup Nabi Itu Kalau Resep Jadi Wali Itu Kata Nabi Gampang Kata Nabi Kalau Kamu Ingin Disenangin Allah Ya Sudah Kalau Kamu Asbahta Amseta Gini Perasaan Kamu Kata Nabi Jangan Punya Perasaan Hil Sama Orang Muslimin Itu Sudah Makanya Nabi Ngintikan Ada Yang Baca Seseorang Jangan Melaporkan Ke Saya Tentang Salahnya Yang Lain Karena Saya Ingin Ketemu Sampaian Semua Dalam Keadaan Salimus Sudri Tidak Punya Perasaan Bapa Karena Kalau Nurutin Pembisik Nurutin Informasi Itu Ya Repot Karena Orang Pasti Sepihar Ada Kiai Yang Top Datang Kampung 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 Kata Yang Seneng Itu Punya Akhlak Wah Itu Bagus Orang Besar Datang Kampung Kampung Kata Yang Enggak Seneng Wah Itu Makanya Saya Sering Bilang Akal Kita Ini Cukup Untuk Mentastik Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Meskipun Perasaan Kita Kadang Orang Jawa Itu Beda Saya Berkali Kali Bilang Sama Peneliti Dari Jogja Kenapa Para Nabi Poligam Istrinya Banyak Nabi Dawud Katanya Itu Berapa Nabi Suleman Malah Jumlahnya Enggak Terbatas Nabi Muhammad Paling Sedikit Saya Tanya Baik Kalau Nol Orang Dua Lebih Baik Sudah Kira Seperti Itu Akal Kita Masih Tahu Kalau Orang Baik Itu Mesti Baik Nol Orang Satu Baik Nol Orang Dua Lebih Baik Nol Orang Tiga Lebih Kalau Kamu Orang Tidak Baik Satu Saja Kamu Terlantarin Kamu Miskin Kamu Tinggal Ukur Kan Kalau Orang Baik Nambah Baik Tapi Orang Buruk Dambah Buruk Nah Itu Akal Akal Kita Bisa Menganalisis Kenapa Nekah Itu Ada Yang Poligami Ada Yang Sudah Ukur Saja Diri Kamu Misalnya Saya Keriting Rabi Terus Memperbanyak Wong Ngelek Orang Perilah Kone Tok Rai Ini Dilek Kabe Tapi Aku Kau Gwanteng Alim Gwanteng Suka Anak Gwanteng Gwanteng Berhubung Soleh Ahli Suarga Mertua Bangga Karena Karya Kamu Meyakinkan Ini Mertua Kamu Agak Bangga Mau Nambah Ipar Gak Bangga Mertua Gak Bangga Desa Kamu Yang Kamu Waiyai Juga Beda Dengan Nabi Ketika Nekah Juwairiyah Itu Tunggu Ada Pernikahan Sebarukan Nabi Dengan Juwairiyah Itu Azharu Rasulillah Disitu Habis Perang Banyak Tawanan Gara Gara Jadi Bisanya Nabi Langsung Dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang Bisanya Kanjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkalnya Bukan Main Sama Nabi Gara Gara Putrinya Dinekah Terus Langsung Jadi Kalau Kampung Kan Enggak Nekah Satu Nekah Lagi Satu Kampung Musuh Karena Istri Pertama Cemburu Yang Kedua Agak Bangga Wah Itu Selesai Itu Dunia Wal Akhir Maksud Saya Nganalisis Islam Itu Harus Pakai Akal Dan Akal Yang Dipakai Ini Saya Bawa Kitab Isya Adalah Pikiran Pikiran Para Ulama Makanya Ngetikan Imam Muzali Ketika Ditanya Fakai Fabi Muslimin Fasikin Asawoh Fijami Amri Kalau Ketemu Orang Fasek Orang Islam Fasek Perlakunya Tidak Ada Yang Benar Kata Imam Muzali Jawabannya Lujuh A Mamin Muslimin Illaw Islam To'ah Tidak Ada Orang Islam Kecuali Dia Mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Sudah To'at Dia Kok Kamu Tidak Bisa Melihat To'anya Dia Dia Pikir Ini Pemabuk Ini Tukang Apa Tapi Kata Imam Muzali Sebenarnya Kamu Masih Bisa Berpikir Positif Mamin Muslimin Illaw Islam To'ah Tidak Ada Seseorang Islam Ketika Dia Milih Islam Pasti Ada To'at Yaitu Tastik Pada Allah Dan Tastik Kepada Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Dengan Pola Seperti Itu Maka Di Antara Guru-guru Kita Yang Modern Di Era Mbah Maimun Disini Ada Habib Ahmad Habib Salim Usair Yang Sering Dibaca Beliau Adalah Ada Orang Munajat Sama Allah Ini Cerita Munajat Orang Itu Ngertikan Gini Ya Allah Saya Mukhtik Saya Orang Yang Salah Saya Orang Yang Dosa Saya Sering Masyiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofir Pemaaf Engkau Rahim Maha Pengasih Engkau Afin Yang Muda Memaafkan Kata Orang Ini Agak Kurang Ajar Tapi Sangking Seneng Sama Allah Ya Gini Saja Ya Allah Sifat Engkau Diadu Dengan Sifat Saya Engkau Tuhan Engkau 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 Pasti Pemenang Jadi Ada Orang Raya Dengan Cara Seperti Itu Saya Ini Manusia Salah Saya Banyak Engkau Ampunannya Banyak Engkau Tuhan Engkau 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 Kalah Dengan Salah Saya Engkau Engkau Tuhan Kalah Jadi Untuk Supaya Orang Punya Harapan Banyak Juga Wali-wali Yang Jatap Ketika Datang Kemak Rasulullah Sallallahu 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 Intinya Allah Dipaksa Untuk Menjadikan Dia Orang Sholeh Jadi Kemarin Itu Tulia Kesini Itu Sama Habib Ahmad Saya Pertama Engkau Lama Habib Ahmad Ini Gimana Orang Tahunya Saya Dekat Jelengan Kalau Tidak Kasi Ini Kayak Doanya Wali Yang Tadi Tidak Punya Pilihan Tidak 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 Saya Mohon Moha Sabah Itu Dimulai Cara Berpikir Makanya Disini Sebetulnya Teg Ini Supaya Dapat Barokahnya Ihyak Ini Kitab Yang Disenangi Para Haba'e Para Ulama Sebetulnya Teg Di Muhasabah Itu Redaksinya Gini Yang Engkap Jadi Ada Kata Wazinu Jadi Ukur Perilaku Anda Ini Diukur Ditakar Misalnya Kita Sebagai Suami Kan Punya Hal-hal Yang Kita Tidak Ideal Corong Jawos Mesti Pesek Corong Rizki Pas-pasan Dan Kita Juga Kalau Makanya Agak Boleh Tanya Istri Begini Apa Saat Cinta Pertama Anda Pastinya Anda Kecewa Orang Jadi Istri Hanya Korban Terakhir Karena Orang Kalau Ngelamar Kemana Mana Gak Jadi Istri Pasti Korban Terakhir Jarang Istri Pilihan Pertama Jarang Ayo Semua Yang Nekah Rata-rata Itu Pilihan Anda Pertama Dari Sekian Ditolak Dimana Mana Terus Ya Permuan Terakhir Kamu Juga Korban Terakhir Itu Wali-wali Dulu Kalau Ngandani Kita Sederhana Antal Ini Masyur Diceritakan Habib Zain Bin Semit Dalam Kitab Alman Najis Sawi Antalam Tajit Min Nafsika Kul Lama Turit Fakai Faturi Dumin Gheri Kul Lama Turit Kamu Yang Ingin Ideal Saja Kamu Tidak Menemukan Pada Diri Kamu Untuk Menjadi Ideal Kamu Kan Ingin Ganteng Ingin Punya Uang Banyak Ingin Berilaku Anda Sempurna Anda Saja Yang Punya Keinginan Tidak Bisa Mewujudkan Keinginan Anda Sendiri Fakai Faturi Dumin Gheri Kham Turit Jadi Antalam Tajit Min Nafsika Kul Lama Turit Fakai Faturi Dumin Gheri Kul Lama Turit Kamu Yang Punya Keinginan Saja Misalnya Saya Ingin Punya Uang Banyak Berilaku Saya Selalu Benar Tidak Pernah Salah Saya Yang Ingin Saja Dengan Diri Saya Tidak Bisa Untuk Benar Terus Kok Kamu Berharap Orang Lain Selalu Benar Jadi Antalam Tajit Ya Sama Kalau Kamu Menuntut Istri Kamu Itu Ramah Neriman Apa Kamu Neriman Sama Wajah Istri Anda Gitu Kamu Sendiri Tidak Tona Jadi Itu Nasikat Yang Luar Biasa Antalam Tajit Min Nafsika Kul Lama Turit Fakai Faturi Tumin Gheri Kul Lama Turit Kamu Mau Menghormati Semua Orang Tidak Mau Kemudian Anda Berharap Semua Orang Menghormati Kamu Tidak Ingin Kan Orang Lain Semua Menghujat Kamu Sementara Kamu Enak Saja Menghujat Orang Makanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Luar Biasa Ketika Bikin Kaedah Sosial Jadi Ukuran Iman Sederhana Kalau Sesuatu Baik Nyaman Bagi Anda Bayangkan Itu Pada Teman Anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca-acaan Gak Punya Uang Utang Jatuh Tempoh Kan Gak Ingin Ketemu Orang Ya Kamu Jangan Pertamu Ke Jenis Ini Karena Ketika Kamu Yang Alami Juga Gak Siap Ketemu Orang Makanya Ada Habib Alim Dilapuri Sama Seseorang Bek Dulu Teman Saya Ketika Saya Kaya Sering Main Saya Miskin Mereka Dodak Main Kata Habib Bagus Itu Bagus Coba Kalau Kamu Dulu Kaya Teman Kamu Main Kamu Gaya Di Rumah Ada Makanan Bisa Hormat Tamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Botol Teman Kamu Datang Malu Enggak Mendingan Datang Akhirnya Baru Alhamdulillah Dulu Teman Kita Ada Alpat Istri Cantik Rumah Bagus Kita Miskin Buruh Orang Pasti Bentak Bentak Teman Kamu Datang Milih Datang Kalau Setelah Kamu Jatuh Tidak Jadi Baru Hanya Ilmu Itu Terus Tapi Kadang Orang Miskin Teman Tidak Kasih Sini Kalau Kamu Sejak Jatuh Teman Teman Kamu Jadi Tonton Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Yang Namanya Kia Itu Kalau Dutang Orang Itu Agak Seneng Semenjak Lumayan Sekarang Sudah Mulai Agak Beretika Dulu Itu Ngundang Tanggal Ditentukan Jam Nggak Mikir Apa Kiai Saat Itu Nganggur Nggak Punya Wadifah Nggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Nganggur Nggak Mikir Pasal Itu Kiainya Nganggur Nggak Nggak Ya Saya Hanya Cerita Aja Kamu Tersinggung Yang Monggo Botan G Bogo Jadi Saya Mohon Supaya Tadi Saya Juga Matur Ke Habib Ahmad Jadi Untuk Orang Merasa Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Dulu Nabi Berpakaian Ala Daerahnya Kalau Mikot Ya Pakai Mikot Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisi Di Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Kalau Anda Orang Kawasan Tan E Misalnya Kawasan Cirona Dari Cirona Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Seperti Nabi Di Bir Ali Kamu Orang Mekah Kamu Orang Tan Em Orang Ya Harus Dari Mikot Baladi Sama Makanya Di Fekih Fekih Itu Kalau Takhnek Anak Nabi Orang Arab Halawiyat Korma Korma Kalau Orang Jawa Sedekan Semua Podo Podo Ya Podo Manis Jadi Ini Tabaruk Sama Ini Saya Baca Di Halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 433 Di Kitab Apa Senom Bermenik Man Hajus Salaf Fifah Min Nusus Itu Kata Sayyid Muhammad Wakanat Sunnatu Rasulillah Annahu Yat'amu Mayajiduhu Fi Arti Wayal Basu Mayajiduh Wayarkabu Mayajiduh Mima Abahu Ta'ala Faman Istamala Mayajiduhu Fi Arti Fawa Al-Muttabik Lissunnah Kama Jadi intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kepada Fakir Miskin Ya Pakai Dinar Ya Kalau Orang Misalnya Sodakoh Pakai Rupiah Ya Sudah Ikut Sunnat Nabi Jangan Nabi Pakai Dinar Kamu Pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada Tulisannya Abang Indonesia Kamu Ada Tulisannya Abang Ya Tidak Ada Seperti Itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya Kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Bahwa Rasulullah Milik Kavatal Lindas Milik Semuanya Sehingga Merasa Ketsuna Nabi Itu Semuanya Makanya Dulu Bahamun Kalau Motivasi Saya Supaya Bombong Kalau Orang Jawa Bilang Bombong Uang Jawa Mesti Onok Pengalim Beliau Menyantaukan Mas Itu Mbak Fatol Senori Mbak Ihsan Bisa Ngarang Kitab Luar Biasa Wadah Bukan Orang Arab Imam Sibawa Itu Orang Persia Imam Buzali Orang Tos Itu Juga Ikut Persia Kata Imam Namun Uang Sengor Arab Mesti Untuk Jatah Halim Karena Nabi Itu Diutus Ke Fatal Lin Nah Ini Kalau Orang Yang Halim Untuk Arab Berarti Tidak Ada Perwakilan Dari Afrika Dari Asia Tenggara Dari Mana Mana Makanya Karena Nabi Statusnya Itu Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Di Mana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Seperti Habib Abu Bakar Sekaf Krisyik Jadi Yarnya Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Sudah Orang Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sentudur Sekarang Di Solo Jadi Indonesia Juga Dapat Alawin Banyak Dari Sadatinal Alawin Juga Jadi Saya Mohon Barokanya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Itu Gampang Bayangkan Kalau Anak Kamu Nanti Kalau Tidak Percaya Lihat Di Hikam Nomor 15 Di Kitab Saya Disitu Dijelaskan Oleh Hikam Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Dihukum Karena Kebetulan Itu Anak Anda Itu Keluarga Anda Coba Kalau Itu Keluarga Makanya Kalau Saya Guyonan Di Jogja Ada Pembantu Mecahkan Ternyata Ngamuknya Itu Karena Mecahkan Piring Karena Plus Tidak Cantik Coba Paralel Lagi Kamu Marah Sama Orang Maksiat Karena Plus Itu Anak Anda Bayangkan Kalau Itu Anak Itu Hibat Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umat Nabi Tetap Nasi Fasilitas Syafa'ati Li Ahlil Kabair Min Umat Kayak Apa Baiknya Nabi 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 Ikut Masyiat Tapi Masyilitasi Nabi Sallam Kalau Ahlil Ibadah Kan Wajar Nabi Tidak Sallam Sallam Ya Karena Tadi Logika Yang Dibangkan Rasulullah Logika Yang Luar Biasa Kita Semangat Orang Lain Kena Hukuman Karena Kita Tidak Punya Rahfah Tidak Punya Rahmah Coba Kalau Rasulullah Semoga Barokahnya Ngaji Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya Mawlid Simtud Duror Barokahnya Semua Kita Mada Eh Tiba Berjanji Semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Sayyid Muhammad Barokahnya Guru Kita Semua Mbah Maimun Bapak Saya Kita Ini Ngikuti Man Hajd Ya Ngikuti Apa Man Hajd Saya Sering Didawi Bah Mun Kenapa Ihdinas Sirot Mustaqim Bukan Sirot Allah itu Tidak bisa Kamu tiru Allah itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Kesel Tidak Capek Yang Bisa Ditiru Itu Sirot Al-Ladzina An-Amta Al-Ishim Yang Bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah itu Tidak Bisa Ditiru Makanya Ihdinas Sirot Mustaqim Sirot Al-Ladzina Yang Niru Siapa Niru Guru Guru Kita Termasuk Niru Cara Pandang Jadi Misalnya Ada Orang Awam Di rumah Itu Hanya Delok Reng Delok Tikus Liwa Itu Kan Kayak Nganggur Lihatnya Jangan Gitu Dia Di rumah Tidak Dugem Tidak 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 Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Masih Susah Jadi Jangan Lihat Oke Namanya Orang Begitu Tidak 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 Tapi Susah Susah Apa Kamu Bila Tarok Ma'asyah Dia Juga Meninggalkan Ma'asyah Supaya Orang Gampang Laku Seludhan Sama Orang Muslim Orang Mu'min Orang Yang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Yang Luar Biasa Tidak Muzali Kalau Saya Ketemu Orang Muslim Kemudian Dia Tidak Pernah Baik Gimana Muzali Mami Muslim Illa Islam Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Mentasdekan Allah Dan Rasulullah Berarti Dia Juga Punya Toat Ini Latihan Saja Sehingga Habib Ahmad Kulau Cerita Secara Akademik Saya Punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barokanya Para Guru Dan Supaya Terbiasa Sebaik Baik Ibat Husnudhan Nibillah Wah Husnudhan Nibil Muk Soal Tidak Cocok Jadi Ilm Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Syed Hamzah Beliau Secara Bahasa Sekarang Secara Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Menerima Tobatnya Siapapun Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Saya Tapi Saya Ingat Dia Baca Sallallahu Dia Mencintai Rasulullah Ya Kita Hurma Soal Tidak Cocok Dimanaj Tadi Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Bawaan Nek Semuanya Itu Dailmohan Makanya Nek Ma'ruf Al-Qurfi Ada yang Baca Al-Kharki Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering Baca Umar Hamzah Muhammad Umar Asli Umar Muhammad Umar Tajawas Umati Muhammad Itu Mesti Kutiba Minat Abdal Dia Pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Ya Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Andakan Tidak 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 Karena Itu Manfaat Ke Orang Lain Kita Doakan Sehingga Kita Terbiasalah Ngakui Orang Ngakui Orang Seperti Semangatnya Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Semuanya Itu Didoakan Semuanya Diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Tidak Putus Asa Sampai Di Akhirat Ketika Nabi Lain Sudah Putus Asa Karena Sudah Akhirat Sampai Dimintai Safaat Semuanya Bilang Nafsi Nafsi Karena Merasa Semuanya Tidak Menyanyali Di depan Allah Karena Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tapi Rasulullah Analah Ya Sudah Saya Sanggup Menyafati Kalian Kata Nabi Saya Mendatangi Aras Kemudian Saya tetap Muji Allah Dengan Pujian Yang Terus Menerus Padahal Sudah Di akhirat Sudah Finis Nabi Dimintai Safaat Masih Sanggup Karena Nabi Tahu Akhirat Tidak Bisa Mendikti Allah Tidak Bisa Allah Terus Bilang Ya Allah Ini Akhirat Engkau Sudah Tidak Boleh Men Safaat Tidak Bisa Allah Tidak Bisa Diganggu Akhirat Allah Tidak Boleh Dibatalkan Rahman Oleh Akhirat Allah Tetap Rahman Rahim Abad Dan Abad Dan Nabi Tahu Itu Makanya Kata Para Ulama Jadi Nabi Muhammad Namanya Dua Yang Terkenal Sebetulnya Banyak Yang Terkenal Dua Muhammad Sama Ketika Nabi Punya Nyali Memuji Allah Di Akhirat Atau Sudah Akhirat Itu Ketika Nabi Sudah Punya Nyali Muji Allah Karena Sudah Akhirat Nabi Muhammad Tetap Berani Muji Allah Di Saat Seperti Makanya Ahmad Di Ketika Nabi Lebih Memuji Allah Di Saat Yang Nabi Lain Sudah Punya Nabi Untuk Muji Allah Di Saat Makanya Kata Nabi Akhirnya Setelah Lama Terus Allah Ngentikan Ya Muhammad Angkat Kepala Kamu Kamu Minta Apa Satu Rutin Dan Kalau Kamu Ingin Misafati Umat Muzah Beri Shafa Semoga Semangat Itu Menjadikan Kita Munajat Tidak Terbatas Harapan Juga Tidak Terbatas Mungkin Yang Sedang Nakal Kita Katakan Sedang Jangan Terus Kamu Pastikan Wah Ini Mesti Su'ul Khotimah Mesti Tidak Orang Baik Tidak Agama Ini Selalu Bagi Yang Punya Harapan Mungkin Dapat Barokah Semua Mantul Dengan Kata Wassalamualaikum Warahmat Barokatuh